Intro Pernyataan yang benar tentang lumut adalah Terlebih dahulu, kita harus mengetahui mengenai ciri-ciri pada tumbuhan lumut Di antaranya yaitu Yang pertama, dapat melakukan fotosintesis Yang kedua, berkembang biak secara seksual dengan spora Yang ketiga, tidak memiliki berkas pembuluh Yang keempat, hidup di tempat yang basah, lembab, dipagar atau ditembok dan di tanah kering Yang kelima, memiliki akar yang sifatnya rizoid untuk melekat Yang keenam, daun sempit dan panjang dan mengandung kloroplas Yang ketujuh, antara batang dan daun belum bisa dibedakan dengan jelas Tinggi tumbuhan tidak lebih dari 2 hingga 5 cm Tidak memiliki biji Dan yang kesemilan, tubuh terselimuti oleh kutikula lilin Dan struktur sporofit disusun oleh vaginula, seta, apofisis, kalitra, dan kolumera Selanjutnya, dalam proses metagenesis Gametovid lebih dominan dibandingkan dengan sporofit Kemudian, sporofit memiliki kromosom diploid Sedangkan gametovid memiliki kromosom haploid Sehingga, berdasarkan identifikasi dari ciri-ciri yang dimiliki oleh lumut Dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang paling tepat tentang lumut Dan disesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada yaitu Gametovid Atau pada tahap gametovid dalam lumut Itu lebih dominan dibanding dengan fase pada sporofit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih